Pak Deni! Burung Pak Deni ilang! Burung Pak Deni ilang! Yang ini! Bukan itu! Kok bisa ilang sama siapa? Susi gak tau! Tadi Susi mau ngangkat jemuran, ilang! Ngangkat jemuran, ngangkatin kanan burung. Gak keliatan kan tuh ilang burungnya. Ya bagus dong, gimana lo? Kalau enggak malah gak ketahuan. Ya gimana dong, Pak! Lu cari-cari cepetan! Cari kemana, Pak? Panggil-panggilin? Panggil-panggilin. Pak, gimana nih aneh nyarinya? Burung pasti nyasar nih, soalnya gak mau alamat. Udah kita mencar-mencar deh, lu ke sana. Oke. Gua ke sana. Siap, kalau gitu Pak Deni ke sana. Ya kan udah gua bilang, gak harusnya kayak gitu. Yaudah itu tuh cari. A few moments later. A few moments later. Aaaaah! Pak Deni! Apa nih? Udah anggap aja! Malingin ya? 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 Jadi kuning gini? Bukan ang! Ini burung kita. Kita mau ke rumah teh. Santih! Ihh gimana? Emang Papi hilangnya burung apaan? Burungnya di belakang. Gimana putuh Papi? Tadi Susi yang ngingetin. Pak, burung Bapak kok gak ada? Dia ternyata lebih peduli sama burung Papi. Ssst, jangan main suka asal nuduh aja ya! Ini nih, ini tuh Dimas. Ini tuh adanya temen Mami. Sengaja Mami undang ke rumah, buat ngelatih burung-burung. Nih, biar pada burung-burung dede, burung papi, pada cekatan semua. Ooooooh! Biar manut, biar manut si burung. Iya. Bisa ngelatih burungnya, Mas? Bukan burung yang bisa ngelatih. Dianya bisa ngelatih burung. Iya, jadi burung mana mau dilatih nggak? Burung saya banyak. Oh, banyak. Pakai siap. Tolong ngelatih burung saya, biar agak menut. Soalnya masih liar banget. Masih pada kabut ke mana, Mas? Iya, sering ada-ada, menemplok. Menemplok sini, burungnya. Menemplokan masih ke mana aja? Ayo, yuk. Udah masuk, masuk. Udah masuk, masuk. Tuh, papi liat nih. Kan Dimas liat banyak nih burungnya tuh. Iya, udah digelar aja dimahari, Bu. Iya. Terus burungnya jinak-jinak lagi, Min? Selain jinak-jinak, burungnya pintar-pintar, Fi. Masa sih? Dia kan pelatih burung. Ini namanya Dimas dan Ojan. Ini Ojan-nya. Masa kan ini, Ojan-nya mana? Ini nih Ojan-nya. Iya. Dia Dimas dan Ojan. Sekarang kita coba lihat atraksi pertama dari Ojan ya. Nah, ini Ojan. Ojan bisa apa? Dorong mobil. Gak, sip. Nah, dorong lagi, dorong lagi. Isi bensin. Isi bensin. Dorong mundur lagi dong. Sini, dorong lagi. Oke, Mas. Ojan tuh yang suka. Apa? 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 Nah, ini yang pertama. Dorong mobil. Mas. Mas Dimas. Ojan ini jenis burung apa sih, Mas? Kalau boleh tahu. Jenisnya blue pine connor. Itu dari mana? Blue pine connor. Connor ini kebanyakan dari Amerika. Oh, ini dari Amerika Selatan. Oh, konnornya kira ini korun. Kalau korun tajir, Om deh. Nah, kita coba lagi. Mundur dulu sini. Oh, ini burung Afrika ya. Amerika, Amerika. Sip, masuk terus. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Ayo, Dimas. Eh, Dimas. Oh, itu. Lagi. Tuh, tuh. Eh. Turun, turun, turun. Ojan. Ojan. Nah, itu dia atraksi yang kedua dari Ojan. Oh, jadi kalau setiap atraksi si Ojan dikasih makanan. Kasih hadiah. Oh, kasih hadiah. Hadiahnya jagung. Sama kayak anjing tadi apa ini berarti ya? Karena emang basically pelatihan hewan semua pasti sama. Oh, pasti sama. Ada reward dan punishment. Iya. Oke, kita coba lagi ya. Ini main apa nih ya? Kita coba nih, lihat dulu. Ayo, Ojan. Woy. Woy. Aduh, Ojan putar. Awas, Jar. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi. Lagi, lagi, lagi. Set. Lompat. Set. Set. Lompat dulu dong. Lompat. Putar. Woy. Oh, mau ngikut. Oh, mau ngikut. Nah, ini dia. Ini siapa namanya ini? Siapa ini? Ini namanya Endut. Endut. Iya, Endut. Kita coba nih si Endut main dulu ya. Ini si Endut ya. Kita coba nih Endut main prosedur nih. Coba, kita lihat. Mana-mana si Endut coba. Nah, coba Endut ya. Sini-sini yuk. Main Endut. Simon. Ayo, Dut. Ini. Naik, 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 naik. Turun. Ayo. Jadi beneran aruh ya Pak Endut ya. Iya, nih. Turun lagi, cut. Nah, ini si Endut. Ini anjing yang tadi bisa nggak prosed sini ya? Jangan, coba. Tepletak ininya. Digidein dulu katanya. Wah, hebat ya Endut. Keren. Mas Dimas, berarti Mas Dimas melatih khusus burung-burung paru bengkok atau gimana? Khusus taruh bengkok sih. Emang tipe ini yang relatif lebih mudah dilatih atau mereka tipe burung-burung show ya? Karena kalau mereka burung paru bengkok pertama udah makan biji-bijian. Dan mereka harus ada mainan. Mainan untuk digigitin. Makanya kayak kaya Kang Denny kan lovebirdnya banyak kayu-kayu hancur. Bener. Nah, karena emang itu buat mainan mereka. Oh jadi dipatok-patokin dibain. Iya, selain mainan jadi buat ngasah paruhnya. Oh ngasah di paruhnya ya. Nah ini ada kecenderungan juga nih misalkan kayak gini nih. Kalau nggak ini jadi panjang tuh, numbuh dia. Oh makin banyak. Oh fungsi mereka kayak gitu-gitu. Biar menghambat pertumbuhan itu. Biar menghambat pertumbuhan. Ini dilatih bisa jinak menurut kayak gini berapa lama biasanya? Beda-beda sih ada yang satu bulan, dua bulan. Tergantung umur juga. Yang cepet. Kalau makin tua agak susah. Oh makin tua agak susah. Emang kalau makin tua burung-burung itu emang. Bagus. Nah, mas. Coba mas. Kalau ini kan berarti jenis-jenis burungnya nih yang ada nih. Parkit. Itu tadi. Tadi ada Conor. Conor ini apa? Itu Macau. Macau. Nah kalau ini Brazil punya. Oh Brazil. Kalau dari tipe-tipe ini, yang intelijensinya paling tinggi itu apa? Otomatis hitungannya kalau semakin besar burungnya, semakin besar kapasitas MB-nya. Otaknya. Oh gitu. Jadi makin pinter juga? Bukan makin, ya makin pinter bisa terengaruh ntar semakin banyak memorinya. Jadi misalkan burung kecil, kita paling bisa maksimal sekitar 10 trik atau 15 trik kemungkinan. Tapi untuk burung besar, bisa lebih banyak lagi. Nah kalau ngelatih itu gimana sistemnya? Perbulan? Kalau ngelatih, biasanya hitungannya misalkan dari basicnya. Ada yang misalkan trik basic. Misalkan kita langsung sepaket, ada empat trik kayak dari basket, koin. Sampai bisa gitu? Sampai bisa. Paling cepatnya kemungkinannya satu bulan. Kalau kondisi burung udah jenak ya. Pak Deni, gimana nih burungnya? Tuh, burung Pak Deni hilang. Tuh, tadi Susi yang pertama kali tau. Pak, burungnya tuh nggak? Enggak, yang di sini. Ngeleknya di bawah sini. Pak, burungnya nggak ada gitu ya kan?